selamat menikmati dari BMW S1000RR versi sport firing nya kalau ini versi untuk motor naked nya ini seperti ini tampilan utuhnya ciri khasnya tetap ada di headlamp depannya kayak lampu mata picek gitu ya sebentar kita lihat dulu tampilan keseluruhannya nah seperti ini kita lihat dulu dari lampunya kayak gini di sebelah lampu kiri ya ini sudah dilengkapi dia dengan menggunakan proyektor tapi kalau lampu sini yang enggak itu kayaknya masih halogen halogen sih kayaknya itu sama ada kayak LED gitu wind shield wind shield nya mini mini banget ya terus sen nya sudah LED untuk ban ban depan motor ini ini dia menggunakan rotek dari Madseller ukuran 120x70 ring 17 double disc brake dimana disc brake nya menggunakan langsung pakai Brembo ini ada logo Brembo disini dan juga kali ini menggunakan Brembo ini kayaknya Brembo monoblock nih kayaknya dari tampangnya ya stockbacker mereknya enggak tahu nih enggak ada mereknya coba kita lihat dari atas ya enggak ada tulisan mereknya apa ya oke kita masuk ke sini dari sisi kemudi spion dia sudah menggunakan bar N mereknya enggak ada enggak ada merek lalu disini dari tuasnya sudah diganti enggak ada mereknya juga lalu tempat apa namanya si minyak remnya ini minyak masternya dia sudah menggunakan dari Rizoma dan inilah tampilan dari tombol-tombol yang ada di Brembo S1000R ini ya jadi beberapa yang saya tahu disini seperti saklar elektriknya lalu disini apa namanya engine cut off lalu disini ada modelnya disini ada untuk penghangat penghangat grip lalu disini untuk strip info-nya nanti yang berhubungan dengan yang ada di layar sana MID-nya lalu disini ada untuk ABS sama ini kayaknya untuk stockbacker kayaknya ini ya terus disini on off mungkin ini ada hubungannya enggak tahu ini apa nih set, press ini kalau saya lihat mirip kayak apa namanya tangan terasa terus di bawah ya saya lupa apa namanya oh cruise control cruise control ya di atas cuma ada tambahan dari tax pack ya untuk supaya jepit tanky-nya lebih mantep lagi ini kayak tanky asli ya bukan pakai kondom ya oke jog semua masih standar disini tidak ada perubahan apa-apa kita ke bagian bawah logo BMW ada disini disini ada frame slider ya lalu disini ada kayak pelindung gitu ya pelindung untuk blok mesinnya dari GBR Racing disini ada FIM GBR CPE 13 2016 ada yang tahu enggak apa itu artinya tulis di kolom komentar ya mas bro nah ini dari bagian footstepnya ini dari bagian lengan ionnya dan ban belakang menggunakan ukuran 190 per 55 ring 17 ini lampu belakang ya ikonik banget kayak panduk gini lalu bagian belakang cakram belakang kalipernya menggunakan Brembo tapi iya disc brake juga menggunakan Brembo juga dia ada logo Brembo disini kenal pot menggunakan Austin Racing AR ya ukuran ini yang pendek sepertinya gini gak tahu oh ini sih bukan full system kayaknya ya disini juga ada dari GB Racing juga untuk pelindungnya terus kayaknya itu aja kita hidupin aja sekarang mesinnya ya ini yang terjadi jika tombol modennya ini jika pengangat gripnya ini jika infonya kita tekan ini jika ini jika kita coba pencet ya apa yang terjadi oh itu dia soft normal hard ini kayaknya kalau ABS tidak ada kekerangan oke kita lihat lampunya ini lampunya ini kalau di-dip oke oke ya demikianlah video singkat dari apa ya namanya first impression ya dari BEMU S1000R ini nah jangan lupa like share komen dan di subscribe channel saya DLK8000 kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya oke sampai next day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax